Sampai Temanggung Inilah video amatir suasana penangkapan komplotan pengganjal ATM di SPBU Kewangan Temanggung, Jawa Tengah yang diambil oleh seorang warga Komplotan tersebut dibeku oleh dua petugas berimob dan vendor karyawan penyedia uang Usai ditangkap, komplotan yang berjumlah tiga orang tersebut langsung diserahkan ke saat reskrim Polres Temanggung untuk proses lebih lanjut Ketiga pelaku ini adalah Iwan Setiawan, warga Cimahi Edi Gunawan Bin Kandi, warga Tangga Mus Lampung dan Beni Setiawan, warga Malang Jawa Timur Modus yang digunakan adalah mereka mengambil uang di ATM dengan kartu yang mereka miliki Saat uang akan keluar, mereka kemudian mengganjal tempat keluar uang atau exit shutter ATM menggunakan obeng dan mengambil uang yang ada di dalamnya Alhasil mereka dapat mengeruk uang di ATM tanpa mengurangi saldo di rekening milik para pelaku Kasat reskrim Polres Temanggung mengungkapkan komplotan ini selama kurun lima hari telah beraksi di 22 ATM yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dan berhasil menggasak uang 33 juta rupiah Komplotan ini terbilang cukup lihai, pasalnya dalam setiap aksinya di ATM hanya memerlukan waktu kurang dari tiga menit Sudah berapa kali mas? 5 kali selama sebulan ini? baru minggu ini baru minggu ini kamu belajar teknik itu dari mana? dari Youtube dari Youtube caranya gimana itu? dari Youtube sementara itu bersama para pelaku ikut diamankan barang bukti berupa sejumlah pakaian, telepon seluler, uang jutaan rupiah, kartu ATM, obeng, besi pengait, dan sebuah mobil yang digunakan para pelaku mereka akan dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dari Temanggung Jawa Tengah Ahmad Farizal Jogja TV Jogja TV Jogja TV Jogja TV